Ketika kita sedang naik, itu adalah titik di mana yang terbaik kita bisa melakukan perubahan. Tidak mudah melakukan sebuah perubahan ketika kondisi sedang nyaman. Tidak mudah melakukan perubahan ketika sedang menikmati. Peningkatan atau manfaat dari perubahan sebelumnya. Namun inilah yang disebut transformasi. Kita berikan contoh, sebuah perubahan. Di sini ada sebuah mobil, mobil itu ada mesin, kemudian ada aki. Ada tempo, ada waktu tertentu di mana diperlukan penggantian. Pilihannya apakah akan mengganti aki itu pada saat sedang digunakan atau pada saat akinya betul-betul habis. Apa yang akan terjadi ketika kondisi di mana akinya sudah habis, kebetulan kondisinya sedang di perjalanan. Misalnya di jalan tol. Atau di tempat-tempat yang gelap atau di kondisi yang sepi, itu masalahnya akan lebih berat. Tetapi jika kita mengganti aki itu pada saat posisi aki itu masih 40% atau 50% kita sudah ganti. Itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena itu menjadi tidak umum, tidak lazim. Bagaimana seorang pemimpin perubahan? Beranikan melakukan sesuatu di mana situasi posisinya sedang nyaman. Posisi sedang nyaman, kemudian melakukan sebuah inovasi atau sebuah perubahan. Tentunya akan mendapatkan tantangan. Ketika melakukan sebuah perubahan pada saat di mana sedang naik, itu tidak mudah. Karena situasi yang sedang naik ini akan turun. Kalau Anda melakukan perubahan di titik yang sedang naik, hati-hati. Sesuatu akan terjadi. Perubahan itu tidak akan mengikuti kurva bergerak ke atas. Siapapun yang memulai yang baru membongkar, akan menghadapi atau memasuki tahap penurunan. Mafia-mafia Anda bongkar, Anda singkirkan, mereka bereaksi. Dan kemudian Anda mengalami kesulitan mendapatkan produk. Dan kemudian terjadi penurunan. Sampai suatu ketika, setelah keadaan kembali normal, baru peran-peran dia akan naik kembali. Sedemikian rupa, sehingga naiknya melebihi dari kurva pertama Anda. Naik ke atas, melebihi kurva yang pertama. Ketika kurva pertama turun, Anda pun di sini kurva kedua sudah naik. Itulah transformasi. Terdapat dua jenis perubahan, menurut Prof. Dr. Renal Kasali. Perubahan yang pertama adalah perubahan yang bersifat radikal. Yang kedua adalah perubahan incremental. Yang dimaksud dengan perubahan yang radikal adalah perubahan yang menyeluruh, mendasar, dan menyangkut semua elemen. Perubahan incremental bersifat mengubah satu atau dua elemen dari keseluruhan elemen. Perubahan yang bersifat radikal artinya perubahan yang menyeluruh. Bisa jadi berubah struktur organisasinya, berubah sumber daya manusianya, berubah pengelolaan keuangannya, berubah seluruh strukturnya. Dan menyangkut semua elemen. Sebagai contoh, ketika akan melakukan perubahan secara radikal dalam sebuah gedung atau pembangunan gedung. Gedung yang sudah ada, dirubah secara radikal. Dibongkar, kemudian dirubah susunannya, diperbaiki semuanya, modelnya, desainnya, dan semuanya dirubah. Perubahan incremental artinya mengubah bagian-bagian tertentu saja. Tidak perlu mengubah seluruhnya. Yang dirubah adalah bagian-bagian yang dianggap perlu dirubah. Sementara bagian struktur utamanya, tetap. Sebagai contoh, ketika akan merubah sebuah gedung, gedung desain utamanya, tetap. Contohnya ketika akan merubah sebuah gedung warisan budaya. Tidak, semuanya tetap desainnya. Yang dirubah adalah bagian-bagian yang rusak. Bagian-bagian yang dianggap perlu diperbaiki. Sehingga modelnya, strukturnya secara umum tetap. Tetapi bagian-bagian yang dianggap rusak atau perlu diperbaiki, itu diperbaiki. Untuk melakukan sebuah perubahan, perlu mempertimbangkan. Akan menggunakan pilihan yang mana. Apakah perubahan secara menyeluruh atau bagian-bagiannya saja. Apakah yang dirubahnya adalah sosial budayanya atau budaya kerjanya. Atau yang dirubah itu adalah strukturnya. Atau yang dirubah standar operasionalnya. Itu perlu dipertimbangkan. Sebuah perubahan perlu memperhatikan kebutuhan. Tidak semua harus dirubah. Sebuah perubahan perlu melihat kebutuhannya. Apakah ini perlu dirubah atau tidak. Khusus untuk sektor publik, perlu juga diketahui apakah publiknya perlu atau tidak. Apakah publiknya bisa mengikuti atau tidak. Apakah publiknya perlu diberi penjelasan terlebih dahulu. Sehingga perubahan yang dilakukan itu akan memiliki manfaat lebih. Transformasi pemimpin perubahan Hal yang perlu dilakukan Perubahan mindset Peningkatan fungsi Cepat beradaptasi Fokus pada tujuan Berpikir kreatif Cepat mengambil keputusan Efektif Efisien Berpikir cerdas Mengelola emosi Cepat melihat peluang Berani mengambil resiko Melakukan inovasi Dan bermanfaat Ketika melakukan sebuah perubahan Tidak asal berubah Tidak asal merubah Bisa jadi Yang sebelumnya itu sudah bagus Tinggal ditingkatkan Dioptimalkan Bisa jadi Yang sudah ada ini Sudah maksimal Tetapi di bagian-bagian tertentu Itu bermasalah Maka Untuk melakukan Identifikasi ini Perlu kita mengetahui Bagaimana tekniknya Teknik Untuk Mendiagnosa Bagaimana peran Pemimpin Untuk kegiatan Perubahan Pemimpin Sangat penting Artinya Karena Dialah yang Menggerakkan Dan Memiliki Visi Yang Akan diikuti Oleh Orang-orang Yang berada Di dalam Kewenangannya Cara pemimpin Adalah Ada Pengikutnya Pengikut yang suka rela Mau mengikuti Berarti dia pemimpin Kalau ada pemimpin Yang tidak diikuti Oleh orang lain Berarti dia sebetulnya Bukan pemimpin Ukuran nomor satu Dari seorang pemimpin Adalah Pengaruh Entah Anda Kepala rumah tangga Entah Anda guru Entah Anda pembicara Entah Anda Pemimpin politik Entah Anda presiden Dari sebuah perusahaan Entah Anda Pemimpin sebuah Negara Ataupun organisasi Atau bahkan militer Kuncinya adalah Pengaruh Sehingga orang Sukarela mengikuti Perintah Anda Pengaruh timbul Ada tiga hal Yaitu Satu Karena kita Layak dipercaya Kemudian Yang kedua Karena kita Mempunyai Visi Yang lebih baik Lebih panjang Atau lebih luas Sehingga Orang Tertarik Mengikuti Visi kita Yang ketiga Kita punya Kemampuan Untuk Mengkomunikasikan Visi kita Sehingga Orang memilih Kita sebagai Pemimpin Dipercaya timbul Karena Tiga hal Satu Karena kita Punya Reputasi Dan referensi Yang kedua Karena kita Akrab Atau mirip Orang cenderung Percaya Ketika kita Akrab Dan mirip Yang ketiga Ketika kita Konkruen Dalam Mengkomunikasikan Jadi orang Akan jauh Lebih percaya Kepada kita Kita bisa Dipercaya Sebelum Dipilih Dan dipercaya Setelah Dipilih Kalau kita Mau dipercaya Setelah Dipilih Anda menunjukkan Bisa Dipercaya Otomatis Anda harus Mempunyai Dua C Karakter Dan kompetensi Karakter Yang baik Kalau Anda Ngomong A ya A Anda melakukan A juga Walk the top Kemudian Kompetensi Berarti Anda Ahli Di bidang Yang Anda Dipercaya Baru Anda Bisa menjadi Pemimpin Manager Biasanya Diangkat Pakai Surat Sedangkan Leader Diangkat Karena Orang Sepakat Maksudnya Begini Sebagai contoh Ada Manager Dari Sebuah Toko Sudah Pasti Dia menjadi Manager Karena Diangkat Bisa jadi Dari kantor Pusat Ataupun Diangkat Dari Pemiliknya Sebenarnya Dia menjadi Manager Dari toko Tersebut Tetapi Leader Dari toko Tersebut Bisa jadi Adalah Tukang Parkirnya Kenapa Karena Secara Aklamasi Disadari Ataupun Tidak Disadari Dengan Sengaja Ataupun Tidak Dengan Sengaja Ternyata Orang Yang paling Didengar Adalah Tukang Parkir Dari Toko Tersebut Orang 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 Yang Melakukan Dengan Benar Sedangkan Leader Adalah Orang Orang Melakukan Hal Hal Yang Benar Bedanya Apa Manager Dengan Benar Contohnya Begini Manager Ketika Dia Mau Naik Gunung Dia Melakukan Dengan Benar Yaitu Melakukan Persiapan Dengan Sangat Baik Melakukan Latihan Dengan Sangat Baik Kemudian Mengatur Logistik Dengan Sangat Baik Mengatur Timing Dengan Sangat Baik Mengatur Siapa Harus Mengerjakan Apa Dengan Sangat Baik Kemudian Akhirnya Dia Berhasil Mencapai Di Puncak Gunung Setelah Dia Mencapai Di Puncak Gunung Kemudian Di Akhiran Ternyata Gunung Salah Nah Leader Dia Melakukan Hal-hal Yang Benar Jadi Leader Menentukan Gunung Mana Yang Harus Dia Daki Terlebih Dahulu Yes Ini Jadi Yes Melakukan Dengan Benar Itu Adalah Penting Tugasnya Manager Seorang Leader Itu Melakukan Hal-hal Yang Benar Gunung Tentukan Dulu Baru Dia Manjat Ini Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Manager Itu Biasanya Misalnya Seorang Pemimpin Daerah Dia Diangkat Dari Atas Ditunjuk Dari Pemerintah Pusat Sudah Pasti Dia Adalah Sebetulnya Posisinya Manager Dengan Seorang Leader Adalah Ketika Pemilihan Langsung Dia Dipilih Paling Banyak Berarti Dia Didukung Paling Banyak Dari Bawah Itulah Seorang Pemimpin Sejati Kemudian Berikutnya Manager Itu Adalah Mau Tidak Mau Karena Dia Diangkat Pake Surat Ataupun Diangkat Dari Atas Akibatnya Mau Tidak Mau Dia Berfungsi Sebagai Manager Dengan Leader Biasanya Adalah Orang Orang Suka Rela Maksudnya Suka Rela Disini Setara Sederhana Digambarkan Ketika Kita Ambil Foto Bersama Sama Ketika Ada Orang Yang Memimpin Mengatur Ya Lebih Baik Sebagian Duduk Disini Bapak Duduk Disini Kemudian Sebagian Yang Yang Ngatur Tadi Tidak Peduli Dia Adalah Jabatannya Paling Tinggi Atau Jabatannya Paling Rendah Ataupun Tanpa Jabatan Yang Jelas Saat Itu Dia Seorang Leader Leader Disini Dia Suka Rela Benar-benar Suka Rela Bukannya Terpaksa Atau Mau Tidak Mau Tapi Dia Suka Rela Mengajukan Diri Dia Memimpin Atau Secara Suka Rela Anak Buahnya Mengikuti Dia Ini Adalah Suka Rela Itulah Pemimpin Kemudian Manager Itu Mengandalkan Yang Kelima Mengandalkan Motivasi Menggunakan Reward And Punishment Sehingga Orang Mengikuti Aturan Mainnya Dan Leader Memberikan Inspirasi Dia Memberikan Inspirasi Dengan Contoh Dan Membangitkan Inspirasi Dengan Cara Dia Sendiri Melakukan Dan Dia Menjadi Teladan Bagi Bawahnya Kemudian Yang Kenam Manager Berfokus Kepada Sistem Dan Struktur Sedangkan Leader Berfokus Kepada Orang Manager Sibuk Dengan Urutan Cara Bekerja Manager Sibuk Dengan Struktur Dari Organisasi Sedangkan Leader Dia Perhatian Terhadap Orang Orang Sehingga Orang Orang Mendukung Dia Dari Dalam Hati Bukan Karena Terpaksa Sebagai Pemimpin Perlu Memiliki Visi Yang Jauh Kedepan Sehingga Bisa Meyakinkan Kepada Yang Dipimpin Bahwa Apa Yang Dilakukannya Akan Memiliki Manfaat Lebih Bagi Organisasi Apa Yang Dilakukannya Akan Bermanfaat Lebih Baik Dan Menghasilkan Produktivitas Yang Lebih Tinggi Sepuluh Tanda Bahwa Leader Anda Tidak Layak Dijadikan Sebagai Pemimpin Kenapa Hal Ini Saya Bahas Banyak Leader Yang Tidak Tahu Cara Menghargai Karyawan Sehingga Akhirnya Membuat Karyawan Resign Dan Kebanyakan Yang Resign Bukan Karyawan Jelek Yang Resign Adalah Karyawan Yang Bagus Jadi Saya Ingin Memberikan Sepuluh Indikator Bahwa Leader Anda Tidak Layak Jadi Pemimpin Indikator Yang Pertama Adalah Matanya Buta Hakinya Buta Mereka Buta Dengan Pencapaian Kecil Ada Banyak Sekali Leader Leader Yang Tidak Menghargai Pencapaian Besar Dan Menghakimi Masalah Kecil Yang Kedua Adalah Leader Yang Tidak Memiliki Visi Kalau Mereka Buta Akan Visi Mereka Tidak Bisa Melihat Potensi Yang Ketiga Tidak Bisa Memimpin Diri Sendiri Gagal Memimpin Diri Sendiri Tidak Bisa Menciptakan Disiplin Untuk Diri Sendiri Dan Akhirnya Tidak Mampu Memberikan Contoh Yang Baik Untuk Karyawan Yang Keempat Adalah Tidak Berprestasi Yang Kelima Adalah Leadernya Malas Ngomong Yang Kenam Leader Tidak Fokus Yang Ketujuh Ada Leader Yang Tidak Mau Berinteraksi Dengan Customer Usahaan Yang 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 Ketelapan Adalah Leader Yang Tidak Memaksakan Budaya Budaya Harus Dipaksakan Yang Kesemilan Adalah Tidak Mau Mengeluarkan Biaya Training Leader Yang Tidak Mau Mengeluarkan Biaya Training Merasa Bahwa Rugi Kalau Melatih Karyawan Mereka Adalah Leader Yang Tidak Memiliki Visi Yang Kesepuluh Adalah Leader Yang Tidak Bersyukur Leader Yang Tidak Bersyukur Lebih Baik Anda Tinggalkan Cepat Cari Leader Yang Lebih Bersyukur Leader Yang Tidak Bersyukur Contohnya Adalah Leader Yang Selalu Menyalahkan Anak Buah Leader Yang Tidak Mau Disalahkan Leader Yang Selalu Blaming Mencari Excuse Dan Tidak Pernah Merasa Salah Dan Tugas Anda Sebagai Tim Sebagai Karyawan Adalah Tinggalkan Jangan Ikuti Kenapa Karena Sepuluh Hal Ini Menular Jangan Dekat Dekat Dengan Orang Orang Seperti Kita Akan Bahas Tentang Tujuh Kesalahan Yang Umum Sekali Dilakukan Oleh Seorang Leader Kesalahan Kesalahan Ini Sifatnya Manusiawi Tetapi Tidak Boleh Dibiarkan Kesalahan Yang Pertama Adalah Leader Lepas Tangan Leader Lepas Tangan Nggak Mau Tahu Leader Masa Bodoh Leader Nggak Peduli Leader Dengan Filosofi Pokoknya Pokoknya Gue Nggak Mau Tahu Pokoknya Lo Mesti Dateng Pokoknya Lo Harus Disiplin Eh Besoknya Resign Yang Kedua Adalah Leader Tidak Memberi Feedback Saat Karyawan Berperilaku Baik Kesalahan Yang Ketiga Adalah Tidak Ngerti Karyawan Itu Punya Potensi Atau Tidak Yang Keempat Adalah Kalau Punya Orang Punya Karyawan Saya Tanya Goal Kamu Hari Ini Apa Nggak Jelas Yang Ke Lima Leader Tidak Berubah Jadi Leader Tidak Mendorong Perubahan Jadi Leader Tidak Melakukan Perubahan Diri Sendiri Yang Apel Busuk Itu Nular Tomat Busuk Itu Nular Harus Dipisah Tim Bisa Termotivasi Dengan 6 Hal Yang Pertama Adalah Positivity Segala Sesuatu Yang Positif Akan Membuat Orang Termotivasi Kalau Anda Ingat Guru Anda Teman Anda Rekan Kerja Anda Atasan Anda Mantan Atasan Anda Siapa Orang Orang Yang Membuat Anda Termotivasi Umumnya Mereka Mereka Yang Bisa Membangun Perasaan Positif Yang Kedua Adalah Merasa Enjoy Dalam Melakukan Aktivitas Enjoyment Adalah Aktivitas Yang Anda Nikmati Aktivitas Yang Membuat Anda Senang Aktivitas Yang Membuat Anda Happy Kadang Kadang Melakukan Segala Sesuatu Hanya Karena Terpaksa Akan Membuat Aktivitas Tersebut Menjadi Alat Mendemotivasi Sebaliknya Hal-hal Yang Anda Suka Aktivitas Yang Membuat Anda Bergairah Itu Akan Menjadi Alat Motivasi So Enjoyment Adalah Hal Yang Penting Untuk Membangun Motivasi Yang Ketiga Dalam Membangun Motivasi Adalah Setiap Orang Akan Suka Kalau Merasa Dirinya Penting Feeling Important Bisa Dilakukan Untuk Anda Ketika Membutuhkan Ide Mintalah Pandangan Pendapat Dari Tim Anda Ketika Tim Anda Memberi Masukan Lalu Lalu Anda Mendengarkan Masukan Mereka Tim Anda Akan Merasa Penting Yang Keempat Ternyata Sukses Membuat Orang Termotivasi Kalau Anda Memiliki Target Yang Tinggi Sekali Maka Orang Itu Akan Termotivasi Hanya Kalau Mampu Yang Menarik Adalah Ada Banyak Orang Sudah Dikasih Target Tinggi Dikasih Reward Yang Besar Tapi Karena Tidak Punya Kemampuan Malah Membuat Mereka Down Atau Drop So Coba Cek Ke Tim Anda Apakah Mereka Suka Mendapatkan Target Tinggi Dengan Reward Besar Atau Mereka Lebih Suka Target Masuk Akal Meskipun Reward Kecil Yang Kelima Adalah Personal Benefit Orang Yang Melakukan Sesuatu Lalu Mendapatkan Manfaat Untuk Pribadi Biasanya Jauh Lebih Termotivasi Ada Cara Yang Penting Untuk Dikembangkan Oleh Anda Sebagai Seorang Leader Pertama Adalah Tanyakan Kepada Karyawan Anda Apa Manfaat Yang Didapat Dari Aktivitas Tertentu Misalnya Ada Orang Yang Tidak Suka Melakukan Sesuatu Saya Nggak Suka Pak Ikut Event Saya Nggak Suka Pak Jalan Keluar Kota Saya Nggak Suka Blah Blah Lalu Pada Saat Mereka Sudah Melakukan Hal Tersebut Dan Mau Menjalankan Meskipun Mereka Tidak Suka Anda Gali Apa Manfaat Yang Anda Dapat Dari Aktivitas Tadi Kalau Mereka Membangun Dan Bisa Menemukan Manfaat Biasanya Itu Adalah Benih-benih Untuk Memotivasi Mereka Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Clarity Clarity Adalah Kejelasan Akan Sebuah Pekerjaan Kalau Orang Punya Target Jelas Pikirannya Jelas Arah Jelas Mereka Punya Goal Yang Jelas Hal Hal Ini Akan Membuat Orang Benar-benar Merasa Termotivasi So Itu Tadi Ada 6 Poin Yang Bisa Anda Lakukan Untuk Membuat Tim Lebih Termotivasi Saya Masuk Pada Aspek Leadership 30 60 Derajat Karena Kita Pemimpin Itu Tidak Berada Di Puncak Segala Puncak Pak Sekian Masih Punya Atasan Namanya Pak Menteri Pak Menteri Masih Punya Atasan Namanya Pak Presiden Nah Jadi Itu adalah Hubungan Dengan Vertikal Hubungan Vertikal Pelaksana Tidak Pernah Tidak Pernah Berada Tanpa Atasan Sama Sekali Biasanya Kita Ada Atasan Ada Atasan Lagi Dan Kita Mempunyai Bawahan Dan Kita Mempunyai Kolega Di Kiri Kanan Dan Juga Ada Customer Kita Hanya Sekedar Bekerja Saja Kita Administrator Tetapi Kalau Kita Mulai Mengelola Banyak Orang Menghubung Menggabung Menggabungkan Pekerjaan Satu Dengan Yang Lain Koordinasi Jadi Manager Tapi Menjadi Pemimpin Adalah Menghadapi Melakukan Perubahan Jadi Kita Di Tengah Tengah Begitu Disini Selalu Dihadapi Oleh Para Pemimpin Di Organisasi Disini Jadi Kalau Mimpin Keatas Itu Memang Kita Harus Pastikan Benar-benar Kita Harus Siap Energy Waktu Tenaga Pikiran Itu Apalagi Kita Memiliki Atasan Kita Yang Mempunyai Jabatan Strategis Kita Benar-benar Siap Disini Bukan Pemimpin Kelas Tiga Ini Tapi Ini Pemimpin Kelas Satu Waktu Kita Sebagai Tua Harus Kita Pikirkan Yang Kita Pikirkan Yaitu Berani Dan Bisa Mengangkat Beban Atasan Kita Kita Ringankan Dengan Solusi Solusi Kalau Kita Punya Network Kita Kena Bawa Network Kita Saudara Punya Atasan Sedang Dikerjain Oleh Preman Begitu Saudara Sebagai Bawahannya Dia harus Memikirkan Itu Stress Dikerjain Oleh Preman Memberikan Dukungan Biasanya Kita Berpikir Berpikir Yang Yang Ketiga Ini Satu Dan Dua Ini Sangat Penting Kita Kalau Saudara Menjadi Pejabat Esolon Dua Esolon Tiga Esolon Satu Apalagi Saudara Memiliki Tiga 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 Tama Lagi Harus Bangun Kemestri Kemestrinya Penting Sekali Semakin Ke Atas Karena Pemimpin Itu Di Level Atas Itu Memang Menghadapi Berhingga Kepentingan Raga Persoalan Dan Dia Memberukan Orang Yang Dipercaya Nah Oleh karena Itu Ini Kemistry Kemistry Menjadi Sangat Penting Sekali Dan Kemudian Tahu Kapan Harus Push Dan Sebaliknya Kapan Harus Back off Kapan Kita Push Kapan Kita Sebaliknya Ada Masa Tertentu Kita Sebagai Bawahan Memang Kita Harus Push Nah Inilah Yang Memang Harus Kita Miliki Nah Belum Lagi Mimpin Kesamping Mimpin Kesamping Itu Apa Kita Harus Jadi Pelengkap Bagi Yang Lain Dan Pahami Orang Lain Bukan Menjadi Kompetitor Bagi Mereka Tetapi Menjadi Komplementer Bagi Mereka Waktu Saya Muda Saya Cenderung Kompetitif Kompetitif Dan Saya Merasa Saya Lebih Baik Dari Yang Lain Tetapi Ketika Saya Mulai Menanggak Naik Ke Atas Saya Menyadari Bahwa Ternyata Yang Diangkat Dan Diberi Kepercayaan Bukanlah Yang Sangat Kompetitif Tetapi Adalah Yang Bisa Berkolaborasi Sayangnya Banyak sekali Orang Yang Merasa Sangat Pandai Tidak Bisa Berkolaborasi Dengan Orang Lain Dengan Kolaborasi Itu Kita Bisa Menghasilkan Karya Karya Yang Lebih Baik Kita Bisa Bekerja Lebih Baik Kita Bisa Menghasilkan Keputusan Keputusan Yang Lebih Baik Kolaborasi Gimana Caranya Pertama Jadi Berkata Bagi Orang Lain Kedua Jadilah Seorang Kawan Saya Kadang-kadang Bingung Lihat Orang-orang Tertentu Punya Jabatan Tapi Merasa Dirinya Akan Menjadi Pejabat Selama Lamanya Menurut Saya Tidak Begitu Kita Harus Jadi Kawan Juga Begitu Ya Memecahkan Persoalan Yang Dihadapi Oleh Kolega Kolega Kita Sehingga Kemudian Ketika Ada Apapun Semuanya Bisa Sali Mengisi Jadi Jangan Merasa Sudara Adalah Sesuatu Yang Hebat Sendirian Kita Harus Menjadi Seorang Kawan Ya Dalam Kolega Kolega Kita Jangan Merasa Yang Paling Hebat Perluas Jaringan Jauhkan Office Politics Jauhkan Office Politics Office Politics Ini Meng Apa Meng Akumodir Kekuatan Untuk Melawan Menghadapi Dengan Kepentingan Kepentingan Identitas Warna Jadi Kelompok Begitu Dan Akhirnya Kita Menjadi Salih Petentangan Kita Juga Bekerja Dengan Tim Kita Maka Itu Kita Bertanya Apakah Kita Kompetitor Atau Komplementer Dengan Teman Kita Dengan Kolega Kolega Kita Kalau Kita Melihat Orang Lain Sebagai Kompetitor Itu Paradigmanya Adalah Mindset Kita Terjadi Kelangkaan Sehingga Kita Berkompetisi Kemudian Berpikir Kita Adalah Kita Yang Lebih Utama Kemudian Kita Berpikir Lebih Transaksional Tidak Perlu Trust Kita Kadang-kadang Merusak Trust Mengecualikan Atau Mengeluarkan Yang Lain Berpikir Win Lose Kalau Saya Tidak Menang Saya Kalah Berpikir Tunggal Mengatakan My Good Idea Ini Kalau Kita Berpikir Kolega Kita Adalah Kompetitor Beda Kalau Kolega Kita Adalah Pelengkap Bagaimana Cara Berpikir Kita Pasti Berpikir Ini Adalah Abundance Dunia Ini Keperlimpahan Organization First Bukan Me First Win Win Relationship Kemudian Melibatkan Atau Mengajak Yang Lain Berpikir Bersama Share Thinking Kita Mengatakan Our Great Ideas Ide Ide Itu Ide Kita Bersama Dan Kita Cenderungnya Developing Trust Bukan Beri Sendiri Memimpin Kesamping Itu Tentu Saja Kita Harus Be A Friend Jadi Pendengar Yang Baik Cari Kesamaan Dapat Dihubungi Di Luar Jam Kerja Dulu Jam Kerja Seringkali Kita Berpikir Ya Sudah Saya Sampai Jam 5 Tapi Peradaban Ini Dengan Dunia Baru Ini Kita Pun Dapat Dihubungi Di Luar Jam Kerja Pada Saat Kita Matikan HP Kita Nyalakan Lagi Kita Harus Cepat Segera Merespons Misalnya Memiliki Sense Of Human Dan Sampaikan Yang Sebentarnya Tetapi Jangan Sembarang Menyalahkan Begitu Sembarang Menyalahkannya Bisa Saling Melengkapi Kalau Kita Memimpin Kesamping Tadi Sudah Saya Jelaskan Memimpin Ke Bawah Memimpin Kesamping Kita Harus Lihat Ada Orang Yang Relay On Production Ada Orang Yang Relay On Politics Ini Beda Orang Politik Bukan Parade Politik Tapi Dia Ada Gandulannya Yang Berbeda Kalau Orang Yang Relay On Production Dia Produktif Dia Membangun Menjadi Talent Itu Gandulannya Adalah Kompetensinya Kualifikasinya Pengetahuan Dan Kemudian Dia Selalu Melihat Setiap Zaman Dia Tentu Harus Bisa Tumbuh 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 Dengan Positif Dan Baik Kompetensinya Adalah Kinerja Dan Apa Yang Dikerjakan Dia Memperajari Substansi Masalahnya Kalau Bicara Substansi Dan Ada Fondasinya Kualifikasinya Lebih Baik Dari Penampilan Ada Orang Yang Memukus Dirinya Dengan Penampilan Yang Luar Biasa Luar Kemudian Kerjakan Yang Seharusnya Ini Kalau Orang Relay On Production Kalau Relay On Office Politics Dia Akan Kerjakan Yang Populer Yang Menyenangkan Saja Penampilannya Lebih Baik Dari Isinya Bunga Bunganya Orasi Shortcut Orasinya Luar Biasa Tetapi Kontennya Tidak Ada Dia Hanya Ucapan Wacana Saja Dan Gandulannya Adalah Orang Kenalan Dia Selalu Sebutkan Saya Saudara Kenalan Sebutkan Jadi Dia Bernaiknya Itu Karena Gandulan Seperti Ini Nah Bagaimana Kita Memimpin Kebawah Kalau Kita Memimpin Kebawah Kita Harus Ingat Bahwa Kita Punya Bawahan Yang Tentu Saja Bisa Menjadi Support Kita Misalnya Simpelnya Gini Kalau Saudara Masuk Dalam Satu Ruangan Jangan Hanya Fokus Kepada Ruangan Saudara Berjalan Beri ruangan Ruangan Bawahan Anda Siapa Mereka Berikan Sentuhan Kehangatan Puji Kalau mereka Datang Lebih awal Kalau mereka Punya Prestasi Berikan Mereka Sesuatu Yang Semangat Semangat Harapan Lihat Persisi Baiknya Melihat Semua Orang Sebagai Sepuluh Nilai Mereka Membangun Anggota Tim Sebagai Manusia Menaruh Anggota Pada Potensi Terkuatnya Menempatan Mereka Pada The Strength Zone Zona Kekuatannya Kemudian Baru Kita Transfer Visi Kita Visi Atasan Kita Dan Bentuk Kebiasaan Yang Diinginkan Dan Kalau Mereka Berhasil Jangan Lupa To Celebrate Dan Beri Penghargaan Tersudara Memimpin Kebawah Tadi Seperti Itu Dan Tentu Saja Sebagai Kesimpulannya Kalau Kita Menjadi Aparatus Sipil Negara Bagaimana Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Seperti Tadi Kita Harus Memiliki Future Skills Dan Kecerdasan Baru Kemangan Kompetensi Tingkatkan Profesionalisme Dan Dengan Begitu Semua Kita Nanti Bisa Memperbaiki Sub indo by broth3rmax